Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat kayaknya memang bakal bener-bener singkat bagaimana cara mematikan auto renew di PS4 ya atau mungkin auto renew ini untuk PS Plus ya jadi kalau misalnya kalian punya wallet banyak gitu ya jadi ya biar gak terkuras juga ya jadi misalnya kalian punya banyak gitu ya lumayan banyak misalnya 100 ribu nah jadi biar gak otomatis kebeli gitu ya jadi kalau misalnya kalian gak mau atau mungkin kalian jarang online gitu atau mungkin jarang main PS juga ya kalian bisa matiin auto renewnya kalian cukup ke PS Plus ini ya mana nih PS Plus ini ya kan nah disini kita akan ke manage membership ya dan disini kita akan ke subscription dan atau mungkin langganan ya pokoknya apapun itulah subscription dan disini kita akan tunggu loadingnya ya dan kita akan tunggu setelah kita tunggu nanti disini akan ada pilihannya extend atau mungkin turn off auto renew ya kalau misalnya kalian mau ya kalian turn off aja ya atau mungkin kalau misalnya kayak saya gitu ya saya kan jarang main juga jarang online kalau misalnya sekolah gitu ya ya biar enggak lebar ya gitu atau mungkin kalau misalnya game PS Plus nya tuh kurang bagus ya saya biasanya enggak daftar PS Plus ya jadi saya kalau misalnya gamenya bagus bagus saya daftar PS Plus dan sini ada pertanyaan ya aku tadi to turn off auto renew for PlayStation Plus yes ajalah langsung yang situ cabe jaring di sini kita akan misalnya Yes just taking a break atau mungkin ya disini mungkin atau mungkin disini pilihannya memanual atau mungkin no puisse to use it again like ndak gitu ya itu kasihannya kalau itu ya saya pilih saya yang ini aja ya yang manual dan Turn off auto renew ya dan ini ada tulisan dan sini tulisannya untuk kena是不是 of kompleaman plus ya dan sini kita akan oke ajalah langsung yang bawahnya gak usah dibaca dan kita akan lihat hasilnya seperti apa ya nah kalau misalnya kayak saya gitu ya kembali lagi nah disini udah mati ya jadi ini statusnya dan disini nanti akan ada tulisannya in use dan ini dalam kurungnya no automatic renewal ya jadi itu biar nggak jebol juga kalian kalau misalnya setahun itu kalau nggak salah 450 ribu ya kalau misalnya kalian punya wallet 500 ribu gitu ya tiba-tiba abis gitu ya sayang banget gitu kalau misalnya kalian nggak mau daftar juga gitu atau mungkin kalian 500 ribunya itu untuk mungkin untuk beli game ya mungkin tapi ya untuk beli PS Plus ya menurut saya gitu ya kalau misalnya kalian mau beli ya silahkan cuman kalau saya nih saya pribadi kalau misalnya saya pengen main online contohnya pengen main monster hunter gitu ya main online banyakan gitu empatan itu saya biasanya beli PS Plus dan kalau misalnya game gratisnya kurang bagus saya nggak pernah pakai PS Plus ya dan kalau misalnya ada diskon juga nih kalau misalnya diskon kayak gini dan diskonnya itu kurang menarik menurut saya untuk gamenya gitu ya kurang kurang semua itu saya nggak beli PS Plus juga gitu jadi kalau misalnya ada summer sale gitu ya yang bagus itu biasanya saya beli gitu dan ini saya record tanggal 11 Juli ya dan kemungkinan ini kan abisnya tanggal 11 Juli nih nah nanti akan diperpanjang lagi kayaknya atau mungkin ada sale baru gitu ya itu sekitar tanggal 12 atau mungkin 13 dan saya harap itu game-game bagus ada disitu semua jadi game eksklusif biasanya saya beli gitu ya contohnya God of War yang ketiga dan Last of Us ya di sale sebelumnya dan mungkin itu adalah sedikit informasi tidak berguna ya karena kalau misalnya kalian nonton video ini juga udah kelewat gitu sale-nya ya dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Rada Tukar Bekasiat dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax